Airlangga Hartarto mengucapkan permintaan maaf saat menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum, Ketum, Partai Golkar. Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini, kata Airlangga. Pengunduran diri itu terhitung sejak Sabtu, 10 Agustus 2024, malam. Airlangga mengatakan, keputusan ini mempertimbangkan keutuhan Golkar dan stabilitas transisi pemerintahan yang baru. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, ungkapnya, berikutnya, Partai Berlogo Pohon Beringin itu akan menyiapkan mekanisme penentuan Ketum Golkar baru sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ed, art, organisasi yang berlaku. Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ed, art, organisasi yang berlaku, bebernya, semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar, ucap Air Langga menambahkan. Politikus yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu juga mengapresiasi kontribusi Golkar memenangkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Terima kasih sudah menonton!